Burung punai adalah burung berukuran sedang, yang tergolong dan bersaudara dekat dengan merpati. Jika dilihat secara fisik, tentunya sangat mirip dengan burung merpati, bahkan ukurannya pun hampir sama. Perbedaan yang sangat jelas terlihat dari warna bulu. Burung punai umumnya memiliki ciri khas dengan bulu berwarna hijau. Pohon yang tinggi serta lebat berbuah adalah tempat kesukaan bagi mereka. Burung punai termasuk burung arboreal yang beraktifitas di atas pohon, memakan buah-buahan serta biji-bijian. Layaknya burung merpati, burung punai juga beraktifitas secara berkelompok. Mereka akan hinggap di pohon-pohon yang berbuah untuk mencari makanan. Namun saat musim kawin tiba, burung punai akan mulai mencari pasangan. Setelah menemukan pasangan yang tepat, mereka akan memisahkan diri dari kelompoknya untuk membangun sebuah sarang. Sang jantan akan mulai mencari ranting-ranting pohon dan menyusunnya hingga jadilah sebuah sarang. Sarang dibangun oleh burung jantan pada pohon yang rendah atau disemak-semak pada ketinggian 3-4 meter dari permukaan tanah. Hal ini bertujuan untuk menghindari ancaman dari sang predator. Sarang burung punai biasanya berbentuk kotak yang disusun dari ranting yang ditumpuk. Jika sarang sudah siap, maka burung punai betina akan mulai bertelur. Telur burung punai berwarna putih dan untuk ukuran telurnya tidak jauh beda dengan ukuran telur puyuh. Sedangkan di setiap musimnya, burung betina akan bertelur 1 hingga 2 telur saja dengan lama pengeraman kurang lebih 15 hingga 20 hari. Bertengger sudah menjadi kebiasaan umum bagi burung punai. Maka dari itu, hutan yang banyak ditumbuhi tumbuhan kayu, jenis pionir, merupakan habitat yang paling disukai burung punai. Pemilihan habitat oleh burung punai tergantung dari perubahan ketersediaan sumber pakan dan musim. Jika di tempat mereka sudah tidak ditemukan makanan, maka burung ini dapat terbang sejauh 40 km dalam sehari dari tempat bertengger ke lokasi sumber pakan. Aktivitas makan burung punai lebih banyak dilakukan secara berkelompok dengan mendatangi pohon yang sedang berbuah dan dimulai pada saat matahari terbit. Dan sebelum matahari terbenam, mereka akan pulang ke tempat pohon untuk beristirahat. Jumlah anggota dalam suatu kelompok juga tergantung musim. Pada musim kemarau, jumlah individu dalam satu kelompok dapat mencapai 30 hingga 50 individu. Tetapi pada musim penghujan hanya berkisar 7 hingga 10 individu karena sebagian besar sedang mengerami telur atau berpasangan. Keuntungan perilaku sosial burung secara berkelompok adalah sebagai perlindungan mutualisme dari musuhnya. Kemudahan dalam mendapatkan pasangan, kesempatan untuk tersesat saat migrasi lebih sedikit, serta perlindungan dari udara malam yang dingin selama migrasi. Pada malam hari, burung punai secara berkelompok bertengger untuk tidur di pohon sambil mengeluarkan suara mendengkur lembut. Lokasi tempat tidur burung punai pada umumnya adalah pohon yang tidak jauh dari pinggir sungai. Nah itulah beberapa informasi mengenai burung punai yang telah Mimin rangkum. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!